Halo, pada video kali ini kita sudah ketemu lagi di menu selanjutnya Nah ini sih menu akhir bulan nih Karena ini betul-betul sayurannya Mudah-mudahan sisa-sisa yang ada di kulkas Ada apa aja nih? Ada wortel, ada kembang kol, ada brokoli Kemudian ada jagung sayami dan juga baso Kira-kira mau dibikin apa? Pastinya bikin capcai Oke, ini dia bahan-bahannya apa saja Tadi sudah disebutkan sayurannya Kemudian juga tambahannya ada olahan dari bakso sapi Nah untuk bumbu-bumbunya ini kita gunakan bawang putih Dan juga kemiri Kemudian ada gula pasir Ada saus tiram Kemudian ada penyedat Marija bubuk Dan juga garam Oke sebelumnya ini sayurannya kita potong-potong terlebih dahulu Silahkan saja mau menyerong, mau mulat, mau lurus Silahkan Ini kita sih menyerong saja Dan dipotongnya ini menggunakan pisau bergerigi Pisau bergerigi Atau kalau disebutnya gobet Ini gobet ini biasanya digunakan kalau tidak untuk wortel Ya untuk kentang biasanya Nah kalau wortelnya sudah Kita akan potong jagung semi Sama ini juga akan dipotong dengan posisi menyerong Oke sampai semuanya Kita potong-potong Ini kita potong sampai digunakan Yang selesai Lalu nanti kita akan potong-potong juga Bakso sapi Bebas sih Bisa bersuapi Bisa bersuayan Atau baksonya juga bisa diganti dengan Daging sapi olang Atau sosis misalnya Untuk brokolinya boleh disesuaikan Dipotong dua atau dipotong tiga Itu sah-sah saja Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Ini kembang kolnya Oke kita lanjut ke bakso Baksonya kita iris juga Sampai jumpa di video Lebih memudahkan Nanti ketika masuk Sayuran-sayuran yang tadi sudah kita iris Ini kita rebus terlebih dahulu Disini akan kita rebus Yang pertama Sayuran Sayuran apa ya Oke wortel Wortel dengan jagung semi Karena ini Termasuk yang tebal Oke jika ini sudah Mendidih Kami akan menutupnya kembali Kita buka Jika sudah betul-betul matang Kita angkat dan tiriskan Setelah wortel Dan juga jagung semi Nanti kita akan Rebus Sayuran yang lain Yaitu brokoli Dan juga Kembang kol Oke kita sudah masukkan Ini untuk kembang kol Kembang kol ini dimasukkan lebih awal Karena memang tingkat Kerasnya ini lebih keras Dibandingkan brokoli Tidak perlu untuk diaduk-aduk Kemudian juga Kita Tutup Nah ini juga Untuk baksonya Bisa dicampurkan saja Nah ini Sepertinya sudah matang Untuk sayuran Dan juga baksonya Kita akan angkat Dan juga kita tiriskan Nah ini Ini sudah matang Kita akan angkat Oke ini sudah kita angkat Oke kita akan panaskan Minyak Untuk menumis Oke jika dirasa sudah panas Ini hubungan yang pertama Sudah kita haluskan Akan kita tumis Yaitu bawang Putih Dan juga kemiri Ini bumbunya sudah Nampak berubah warna Kita masukkan Untuk jagung semi Dan juga wortel Nah tidak lupa Kita masukkan juga Ini untuk sayurannya Ada brokoli Kembangkolan juga Ada Apa itu mbak The show Wah warnanya Sudah cantik banget ya Ada jingga Hijau Krem putih Oke Tidak lupa kita masukkan juga Garam Penyedap Dan gula Pasir Secukupnya Tidak lupa lupa kita masukkan juga untuk saus tiramnya biar untuk diaduk halus terus selamat menikmati Oke catanya ini sudah matang kita akan pindahkan nah ini wah makanan lehat ya enak sekali juga ada hijau ada putih ada warna warmi Oke ini cocok sekali dimakan dengan nasi hangat kemudian dikasih bahwa goreng Wah mantap selamat mencoba selamat berkreasi di rumah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati